seorang laki-laki Nusantara disebut laki-laki kalau sudah punya lima. Hantarilah Bapak Ibu, kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Semoga tetap sehat dan menikmati kusuk sampai akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, karena sekarang kita sedang memperingati 107 tahun peringatan Zilbestur, maka kita diperneleh punya jargon. Nanti mungkin dari Satosan Aji punya jargon, Pak, bisa kita gaungkan malam ini. Oke, sebelum dimulai, penelih punya jargon. Kalau misal saya bilang penelih, maka Zilbestur Aksi. Jadi, penelih, Zilbestur, Aksi. Zilbestur itu kalau dalam bahasa Belanda adalah pemerintahan sendiri ataupun kalau dalam bahasa Sukarno itu adalah satu kemandirian. Kemandiran itu harus dimulai dari diri. Tapi, tidak hanya sebatas dipendam dalam hati, tapi harus diaksikan. Seperti ini. Ini sebagai penyembangan bagi tempat menang tipis. Oke. Baiklah. Zilbestur Aksi. Baiklah. Zilbestur Aksi. Baik. Terima kasih. Zilbestur Aksi. Zilbestur Aksi punya jargon. Zilbestur Aksi. Zilbestur Aksi. Zilbestur Aksi. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Pak Rudin atau Bapak Raden Rasena Jakra Yang kebetulan juga kalau beliau ini dari Kerajaan Madura Barat. Anggap saya dari Kerajaan Madura Timur. Saya dari Sumneb. Ternyata saya dari beliau adalah Tretan. Saudara Yang saya hormati juga Pak Jididimula Warman selaku Ketua Dewan Pembina Samprelehan Utama Ibu Dr. Arika Mayanti selaku Ketua Samprelehan Utama Mas Fadir selaku Pernyataan Nasional Tipis Penele Bapak-Ibu dari Komunitas Nusan Aji Singosari Pak. Dari Kedaton Singosari Kedaton Singosari Alhamdulillah Bisa Dan Aji Saka Bampir dan Komunitas Aji Saka Alhamdulillah Bapak-Ibu Sebelum kita mulai Sini ada teman-teman dari berbagai wilayah Pak Jadi ada yang dari Jombang saya lihat tadi hadir disini kemudian ada yang dari Kudus juga ada ada teman-teman dari Sumeneb juga perwakilan hadir disini ada dari teman-teman kendari Makassar juga hadir disini teman-teman lembok sepertinya juga banyak Jombang Malang pun sendiri juga banyak gitu ya tanah rumah sendiri nantilah semoga malam hari ini bisa meriah pertama bagi yang belum kenal saya akan coba perkenalkan narasumber kita atau kalau saya bilang dalam ketsen itu sang bubicara kalau bubicara itu kan buah keris ini bubicara yang mem memanifestasikan keris dalam satu hari kalau dari Pakat di Pakat Raden Aryo Pakji Prasena Cakra di Dengar tapi saya disebut Raden Prasena beliau ini adalah Ketua Pak Guyuban Tosan Haji Saka Tosan Haji Saka Kota Malang kemudian juga pengurus Yayasan Kesultanan Bangkalan termasuk juga menjadi bagian dari pengurus Keratok Kasunanan Surokarto Adiningrat pengurus Forum Silaturrahmi Keratok Nusantara atau SKN kemudian aktivitas lainnya menjadi Presidium Forum Komunikasi Perkerisan Jawa Timur Pemateri Sarasehan dan Spinar Keris Jawa dan Luar Jawa Ketua Bidang Bimbingan Empu Pembinaan Empu dan Pekerajin Keris Tingkat Nasional Bidang Edukasi Keris Tingkat Nasional Dewan Pembina Serekat Nasional Pelestari Tosan Haji Nusantara Jadi sangat ekspert dalam bidang berkerisan Jadi silahkan Bapak Ibu adik-adik teman-teman sekalian nanti mungkin yang baru pertama kali melihat mengenal Keris atau yang juga sudah punya pengalaman dengan keris silahkan nanti bisa didiskusikan Selanjutnya kita punya kalau di randun kita punya waktu sampai sekitar jam jam 10 tapi karena teman-teman sangat antusias kita kurang kalau 2 jam kurang kurang nanti teman-teman kita akan bicara tentang mungkin ragam keris Nusantara itu seperti apa baik dari sisi macam ciri khasnya kemudian misalkan yang belum tahu dulu keris itu seperti apa nanti kita belajar kemudian juga arti dan makanan keris bagi orang Nusantara sendiri itu seperti apa kemudian etika caranya merawat keris membuka keris itu seperti apa kemudian kenapa keris itu selalu disakralkan kalau misalkan juga kesakralan itu disandingkan dengan biasanya kewibawaan kebijaksanaan politik ataupun kuasa karena keris itu kan juga usaka yang itu menjadi aduman orangnya pun harus sesuai dengan keris misalkan juga apa hubungan keris nanti dengan peradaban Nusantara ini menjadi bekal juga bagi teman-teman aktivis penelit karena kita ngomong tentang bagaimana merancang masa depan gimana caranya merancang masa depan itu dari kris filosofi kris seperti kemudian misalkan antara tonik dan rasionalitas kan banyak terutama orang-orang pemikiran kosmodern rasionalitas ini cuma benda tapi bagi kita yang punya nilai kenusantaraan ini punya nilai yang sangat dalam mungkin tidak lama-lama teman-teman kita langsung masuk ke narasumber yaitu Pak Raden Prasena waktu dan tempat kami persilahkan silahkan bidangan Bapak-Ibu bisa disambi kemenyangnya kemenyangnya bagi yang punya-menyang bisa dibakar waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Mas Is Bismillahirrahmanirrahim sepertinya kok enak yang itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya berdiri saja boleh ya yang gak walaumati poros sebu ini sebulan naji sebu yang saya paling hormati Pak Haji Deddy Mula Warman Bu Ari Kamayanti Bu Nobh Rida dan teman-teman aktivis peneleh kebetulan malam ini Alhamdulillah yang hadir tidak hanya sekedar aktivis peneleh tapi ada teman-teman Haji Saka kemudian ada teman-teman dari Gadatuan Singasari jadi kalau tadi Pak Haji Bu Nobh Rida dan Bu Ari Mandi di Sumbernagan beliau-beliau ini yang milik yang punya yang bahu reksol nanti ada Mbah Wandi ada Mas Toto dan teman-teman semuanya terima kasih hadirnya baik saya langsung saja ya tanpa bahasa-bahasi Bapak-Ibu sekalian ketika pertama kali saya menerima permintaan dari Panitia terus terang saya kaget saya kaget kenapa judulnya ini ini sudah sudah tingkat tinggi ilmu batin keris nusantara jadi kalau di dalam tasawuf ilmu batin keris itu hakikat Pak syariatnya belum dikenal wis belajar hakikat nah ini mencolot ini aktivis peneleng luar biasa mudah-mudahan namun demikian kalau kita mau ke hakikat kan pasti syariatnya dikenalin dulu dong jadi nanti mohon maaf saya akan menjabarkan aspek eksoteriknya aspek fisiknya dan aspek esoterisnya aspek batinnya jadi nanti diskusi kita lengkap ya mudah-mudahan nanti teman Najisaka yang bisa bantu saya untuk diskusi saya juga membawa beberapa buku dan literatur juga beberapa sampel artefak keris untuk bisa nanti dinikmati nanti kita bikin lingkaran kecil kita keliling kita buka satu persatu dan saya akan jabarkan keris itu ayat keris itu kitab begitu dibuka mulai belum dibuka saja baru di warangkanya saja sudah bisa dibaca dibuka dalamnya juga bisa baca jadi teman-teman Najisaka ini kalau sudah mas Is Pak Haji kalau sudah buka keris begitu keris dibuka ini dia sudah bisa bercerita banyak tentang keris itu itu teman-teman Najisaka biasanya begitu baik saya bersyukur untuk bisa hadir di forum kali ini sekaligus saya mau bayar hutang Pak Haji Bu Ari Buno Frida Mas Is sejak saya kecil kami ini latar belakang saya ayah saya itu guru ngaji ibu saya pedagang pasar tapi insyaallah keluarga itu sangat memperhatikan soal-soal pendidikan dan perjuangan ayah saya dan kakek saya ayah dari ayah saya penggemar dan pengagum berat Mbah Cokro di rumah kami di ruang tengah itu ada foto besarnya Mbah Cokro dan setiap pagi saya sebelum berangkat sekolah selalu ditepuk oleh ayah saya kamu harus bisa seperti beliau dan meneruskan perjuangan beliau Alhamdulillah sekarang saya ada di komunitas yang betul-betul melanjutkan perjuangan beliau terima kasih banyak saya seperti rasanya seperti membayar utang itu ya Bapak-Ibu sekalian sebelum saya lanjutkan saya mau cerita sedikit saja ini agak dramatik gak apa-apa ya saya dulu gak suka dengan keris jangankan kenal gak suka gak suka itu apa benci satu kedua saya juga benci keraton dan segala macam praktek feudalisme di dalam keraton bukannya gak kenal benci itu dulu ketika SMA jadi saya gak tahu saya mau mengungkapkan konsep kualat saya kualat kedua hal ini saya kualat keris saya kualat keraton sehingga detik ini saya malah menjadi pejuang keris dan pejuang keraton berbalik dulu waktu saya masih SMA di rumah itu ada beberapa keris yang dipajang di ruang tamu dengan gagahnya saya tunjuk keris itu di depan ayah anda saya ayah apakah benda-benda ini akan menolong keluarga kita kalau keluarga kita dalam kesusahan ayah saya tidak menjawab tidak menegur tidak meluruskan tidak berkata apa-apa hanya tersenyum dan ternyata setelah ayah saya wafat di pangkuan saya saya sahadahkan kemudian beliau dipanggil setelah pemakaman selesai mendadak apa yang ada di dalam ayah saya itu berada di saya seketika saya tidak tahu keris jadi mengerti keris saya tidak mengerti benda-benda magis menjadi mengerti nah itu kualat namanya ya itu kualat sampai akhirnya perjuangan saya saya lanjutkan ketika saya kuliah di Malang saya bertemu dengan teman-teman di Malang saya mendirikan Haji Saka sama teman-teman dan dipercaya sejak 2009 untuk menjadi ketua Haji Saka belajar dari awal 2009 kondisi Pak Buyupan di Kota Kabupaten itu hanya seluruh Indonesia hanya 12 kemudian ketika Kongres Keris Nasional pertama kali Kongres Keris Nasional itu tahun 2011 di Solo yang menjadi pimpinan sidang itu saya pertama kali itu Kongres Solo Kongres Keris pertama kali tingkat nasional dari situ kemudian Pak Buyupan di Kota Kabupaten menjadi 72 Pak Buyupan Pak Buyupan Perkerisan sekarang sudah 135 Pak Buyupan di seluruh Nusantara termasuk Kaliwantan Bali Lombok Sulawesi dan sebagainya dan saya juga menjadi pengurus di tingkat nasional baik saya mulai ya ini perkenalan tadi sudah di nah kalau untuk nama ini bingung mungkin Mbak Wandi Mas Otto kenalnya Pak Prasena Raden Prasena teman-teman perkerisan saya tidak kenal nama Fahrudin nama Fahrudin Asari ini nama lahir yang dikuatkan oleh pengadilan dalam akte kelahiran saya nama KTP jadi ini ada suratnya ada ada akte kelahirannya Kanjeng Raden Aryo Panji Prasena Cakran Ingrat ada aktenya juga dari Kasunanan Suraukarto Hadin Ingrat dan dari Kesultanan Bangkalan jadi dua-duanya sah saya mau pakai nama Pak Rudin boleh mau pakai nama Prasena boleh orangnya satu enggak apa enggak enggak siluman ya enggak enggak abal-abal orangnya ya ini tapi sebutannya bisa dua jadi Ki Hajar di Ki Hajar Dewantaro namanya siapa? Suwadi Surian Ingrat ya kan Doos Dekar Multatuli segala macam itu namanya atau kalau tadi saya cerita sama Bu Ari saya ini kalau pagi jadi Don Alejandro kalau malam jadi Zuru kira-kira begitu Zuru nya itu ya Raden Prasena di Perkerisan kalau pagi saya jadi kalau di Indoput enggak kenal Raden Prasena kenalnya Pak Farudin atau Pak Asari saya bahkan dibanggil Pak Asari gitu ya saya aktif di Tosanaji tadi sudah dikenalin semua saya lanjut aja ini aktivitas saya nah ini yang mungkin perlu untuk memancing diskusi kita biar saya enggak menghalangi saya pernah selain aktivitas di bidang perkerisan berupa edukasi dan diskusi tentang budaya keris saya juga membabar beberapa keris ini yang saya cantumkan yang utama saja hampir setiap tahun saya membabar keris dan itu lebih dari satu yang terkenal diantaranya untuk Presiden Kroasia Anda kalau berkunjung ke Kroasia saya lewat duta besarnya yang ada di Indonesia saat itu pesan keris Presiden Kroasia jadi kalau Anda tahu keris kemudian depannya ada Naga ada Singobarong ini enggak gandiknya depannya itu kepalanya Presiden Kroasia kemudian di badan kerisnya itu ada bendera Kroasia kemudian ada namanya Prof. Jenik siapa Milosevic apa-apa saya lupa namanya keris ini sejak di babak 2010 sekarang disimpan di Istana Kepresidenan di Kroasia silahkan kalau mau lihat sana karya siapa itu karya orang Singosari karya orang Malang empunya ada di Malang kreatornya saya kreatornya saya memang atas pesanan juga besar Kroasia yang ada di Indonesia saat itu kalau Anda kenal Jero Waci Menbud Par Menteri Kebudayaan dan Pariwisata waktu itu Bali itu juga saya buatkan ganannya depannya juga wajah beliau pakai ikat kepala Bali saya kasih emas percaya enggak percaya ya kalau mau bicara mistik keris beliau dituntut KPK tapi enggak pernah dihukum sampai sekarang karena pegang keris ini kira-kira begitu kemudian enggak bahaya tahun 2010 ada ajang yang namanya keris for the world di di Jakarta waktu itu di Galeri Nasional saya juga menciptakan keris Catur Liman Karnoti Nanding jadi kalau ada keris depannya itu ada pelengkungan itu namanya kembang kacang rata-rata kembang kacang itu cuma satu ada juga kembang kacang dua depan dan belakang namanya Karnoti Nanding saya bikin empat sedulur papat limau kang kumandang jadi kembang kacangnya ada empat depan dua belakang dua sampai sekarang keris itu diputerani atau diduplikasi oleh teman-teman perkerisan dan selalu kalau sudah dibuka oh prasena ini oh prasena itu pasti menjadi ciri khas saya ya itu 2010 kemudian jangker ini yang menggegirkan menggegirkan dunia persilatan ini saya diancam sampai mau dibunuh gara-gara mencipt bersama-sama dengan pelukis hardi kalau Anda tahu di tingkat nasional ada namanya pelukis hardi pelukis si 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 pelukis hardi datang ke malang mempunyai ide kemudian kita satukan ide itu terbitlah jangker jangker itu kujang keris atasnya kujang bawahnya keris spiritnya apa spiritnya waktu itu saya ingin membuka luka lama perang bubat perang bubat itu dampaknya luar biasa terlepas dari pro kontra apakah perang bubat itu ada secara nyata atau tidak dampaknya sekarang real orang Sunda sampai sekarang gak mau ngaminkan dengan orang Jawa Timur di Bandung tidak ada nama jalan Majapahit jalan Gajah Mada jalan Ngayang Muruk gak ada sampai detik ini sekarang sudah mulai sekarang sudah mulai tapi itu kesadaran kemudian ketika saya 2010 saya diancam Pak mau dibunuh karena saya menciptakan keris nusantara yang namanya jangker perpaduan antara kujang dan keris padahal kujang yang diandalkan oleh teman-teman ada yang teman-teman Sunda mohon maaf ada yang Sunda ya ampura ya asem orang Sunda itu sangat mengandalkan kujang kujang itu part of keris jadi bagian dari turunannya keris derivatnya keris jadi kujang itu berasal dari kata kudi yang kudinya dewa yangnya yang dewa jadi kudi itu adalah salah satu bentuk tosan aji yang bentuknya itu seperti cium seperti burung padahal orang Sunda dan orang Jawa Barat itu mulai taruh maenegara itu senjatanya keris bukan kujang ini propaganda Belanda saya juga meragukan bubat itu ada apa enggak kalau itu perang besar tidak ada bekasnya itu adalah salah satu politik pecah belah Belanda dan ketika saya mau menyatukan itu ternyata teman-teman Sunda juga enggak terima masih enggak terima masih sakit hatinya nanti saya jelaskan di berikutnya ya kemudian 2011 saya menjadi juara satu duung prayogo satu dalam lomba keris kamar dikan award jadi di tingkat nasional ada diselenggarakan lomba keris tingkat nasional keris baru waktu itu yang dibuat adalah Sang Amur Wabumi tahu Kenaro Mbak Wandi Mas Toto ini yang menemani saya memensi dikara memensi dikoro mengupacarai keris itu di dalam relungnya Candi Singasari upacara adatnya dikira selenggarakan di Jalan dan alhamdulillah juara satu karya siapa karya malang yang menang saat itu bukan Bali bukan yang lain-lainnya Jolo, Jogja bukan Malang yang menang juara duanya saat itu Bali Pak Neka Pandi Suteja Neka yang punya museum di Ubud itu teman baik saya itu bukunya saya bawa kemudian tahun 2013 ketika saya masuk ke Kraton Solo saya diminta oleh Gusti Puger untuk membabar keris Sang Jogobono dan Sang Pugeran ini dua keris yang saya aturkan ke beliau kemudian Kakak Pak Menang ini saya jadikan kancing gelung untuk putra saya yang pertama yang sudah menikah 2015 nah yang ini keris betok sigar jantung kanjeng kiai singa sari bangkit 2016 Pak Haji kami sudah punya jargon singa sari bangkit karena sebetulnya Nusantara I itu zaman Kertanegara dan ini kerisnya ada di rumah bentuknya singo sigar jantung gede diupacarai ditunggul-ulung oleh Dalang Ardi waktu itu ya kemudian yang terakhir di Meloyokusuman Solo saya membabar Kiai Carang dan Kiai Sumedang dan banyak lagi keris-keris saya yang saya bapar setiap tahun baik sekarang kita bicara tentang Tosan Aji Tosan Aji itu adalah nama generiknya Tosan itu artinya besi Aji itu yang berharga yang memiliki nilai ini namanya Pak Aji Pak Aji ini Tosan Aji itu Tosan itu besi atau orang bilangnya Wesi Aji itu bahasa ngokonya bahasa bahasa tingginya adalah Tosan Aji apa saja Tosan Aji itu yang paling utama adalah keris ada tombak ada pedang ada kudi yang oleh orang Sunda jadi kudi yang jadi kujang dan macam-macam bentuk yang lainnya ada kacip dan semuanya itu prosesnya sama dengan keris nah kalimat pertama yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman audiens ketika seminar keris bahkan di Bali yang keris itu dijadikan sarana peribadatan saya selalu bertanya apa yang Anda pikirkan ketika pertama maka kali kata keris di ujapan iya apa budaya gitu ya oke saya ambil acak aja kalau sampaian mas kalau keris apa yang kebayang kenaro kenaro bukandrik saya persingkat rata-rata mereka membayangkan orang berpakaian hitam-hitam pakai ikat kepala di depannya ada pedumpaan terus komat kamit bawa keris dukut kenapa itu terjadi kenapa stigma itu terjadi itu mulai tahun 70-an ketika bioskop-bioskop kita menayangkan film-film yang menggunakan keris sebagai apa namanya sarana sehingga film apapun yang kaitannya dengan budaya itu selalu ada kerisnya dan itu selalu konotasinya jelek selalu dikonotasikan dengan dukut ya rata-rata begitu nah untuk mengawali diskusi kita saya ada beberapa renungan yang pertama ada tiga cara melemahkan dan menjajah satu negeri satu kaburkan sejarahnya itu ya sampai sekarang kita masih bertanya-tanya kenaro itu benar pemerkosa maling bener kah bubat ada itu siapakah Soekarno anak Esopo Pak Karnadu Pak Harto itu anak Esopo sampai sekarang Jokowi anak Esopo gak jelas semua dikaburkan banyak sejarah kita yang dikaburkan dua hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu sehingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya teman-teman di Kadatuan Singasari pasti itu dulu kita di sekolah budaya tunggu-unggulung juga banyak mengkaji banyak masalah rata-rata mentok kita kajiannya pada artefak artefak budaya dan itu tidak menjelaskan banyak karena budaya kita budaya tutur bukan budaya tulis putuskan hubungan mereka dengan leluhur dan mengatakan jika leluhur itu bodoh dan primitif kita itu dibuat malu pernah dengar gak cuitan di Twitter atau di Instagram andai kata Ken Aro sekolah ke Cambridge maka tidak akan dia membunuh tunggu lametung siapa yang pernah baca Cambridge itu 1207 Ken Aro itu mateni tunggu lametung 1209 dua tahun sebelum Cambridge itu lahir kenapa yang jadi sasaran Ken Aro Genghis Khan itu sebelum sebelumnya sudah melakukan ekspansi ke India kemana-mana 1207 benua Amerika belum ketemu setelah benua Amerika ketemu mereka juga orang barat yang kesana ya paten-patenan ya peran kenapa yang harus dioloh-oloh itu leluhur kita dengan oloh itu bahas sekolah makanya paten-patenan ini adalah upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari sejarah padahal hono nguni hono mangke tan hono nguni tan hono mangke adanya dulu maka sekarangnya ada tidak ada yang dahulu tidak akan ada sekarang kalau bahasanya maskis montade sesepuh lokera berdesingode ini yang saya jadikan apa namanya dasar penelitian saya di S2 jika tidak ada yang tua atau yang sepuh tidak pernah akan ada yang muda kita ini ada karena adanya Mbah Cokro Mbah Cokro ada karena sebelumnya dan seterusnya jadi gak mungkin kita akan melupakan sejarah karena itu kajian yang dilakukan padi Nusantara untuk menggali nilai-nilai Nusantara untuk ke depan sangat pas oke renungan kedua besi dalam Al-Quran mohon maaf untuk yang beragama lain besi dalam Al-Quran itu mendapatkan tempat yang utama sampai dijadikan nama satu surah Al-Hadid di Al-Hadid 25 itu ini ada ada perbedaan tafsir ya para memfasir itu ada perbedaan kalau saya tafsirnya adalah walau Anzalna Anzalna itu seperti Nuzulul Al-Quran dan tidak kami turunkan besi besi itu diturunkan bukan diciptakan dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya sesungguhnya Allah Maha Kod dan Berkasa Dr. Stroh dari NASA itu mengatakan bahwa besi adalah satu-satunya logam yang diduga bukan berasal dari bumi jadi turun kenapa? karena dari sisi kapasitasnya besi itu memiliki elektron dan netron yang menyatu yang energinya yang butuh energi yang luar biasa mencapai 4 kali dari total energi yang matahari 4 kali panas matahari baru bisa ngelebur besi ini berarti bahwa besi itu tidak mungkin terbentuk saat bumi dibentuk bumi terbentuk dulu baru besi turun jadi besi adalah satu-satunya logam yang diduga bukan dari bumi tapi memang Tuhan atau Allah menurunkan besi itu salah satu Rasul dan Nabi kita yang 25 itu juga Nabi Daud juga ahli besi metalurgi oke bu Daud baik saya lanjutkan renungan yang ketiga yang patut kita renungkan keris benda yang saya bawa ini itu dibuat dengan teknologi nano teknologi nano itu apa satuan nano satu nano itu sama dengan satu per satu miliar meter kalau diumpamakan ini ya partikelnya seperti rambut dibelah menjadi 50 ribu partikelnya itu yang disebut dengan nano kenapa keris itu dibuat dari tiga jenis logam besi baja dan logam pamor bagi yang belum kenal yang sudah teman-teman yang sudah paham jangan pernah membayangkan bahwa sebilah keris itu dibuat dari sebatang besi tidak keris yang baik yang kategorinya sampai kepada pusaka itu dibuat dari tiga jenis logam bagaimana proses pembuatannya tekniknya menggunakan bakar tempa lipat dipanaskan seribu derajat lebih caranya bagaimana ini ada satu batang satu batang besi dibakar sampai barahnya merah ditempa dilipat jadi dua dibakar lagi ditempa dilipat sudah berapa itu empat delapan enam belas tiga puluh dua dan seterusnya kelipatan kuadrat itu namanya mewasuh mewasuh besi jadi unsur-unsur yang ada di keris besi baja logam pamor itu sebelum disatukan menjadi satu bilah keris itu diwasuh dulu dibasuh dulu caranya apa bakar tempa lipat bakar tempa lipat bakar tempa lipat seperti kue lapis itu baru batang-batang pertama saja kenapa harus diwasuh karena seluruh anasir yang ada mengikuti besi baja dan logam itu hilang dulu pengotor-pengotornya hilang dulu baru kemudian disatukan teknik menyatukannya juga sama dengan cara bakar tempa lipat derajat panasnya itu seribu derajat lebih yang paling matang lipatannya itu sampai kurang lebih ada ada yang bilang tiga ribu lipatan ada yang bilang sembilan ribu lipatan itu buatan empu sendang sedayu dari majapahit bagi mereka-mereka yang sutrisno keris yang pencinta keris kalau sudah levelnya pada level besi itu kalau keris dibuka itu bisa menikmati sap-sap yang ada di keris itu bisa dinikmati betapa indahnya nanti sampelnya sampel produknya saya akan buka nanti masing-masing supaya tahu bagaimana sih lapisan-lapisan yang ada di keris itu logam pamor yang dimaksud ini adalah titanium apa itu titanium atau yang nomor dua nickel atau ini bukan berarti sama ya bisa titanium bisa nickel nickel adalah logam yang kedua alternatif yang paling ya nomor dua nomor satu yang terbaik titanium titanium itu apa meteor saya tadi cerita sama Pak Dedy meteor itu kalau jatuh ke bumi itu melewati atmosfer betul sap-sapnya semua anasir meteor itu hancur kecuali dua satu batu meteor kedua logam meteor batu meteor ini seperti yang saya pakai ini ini batu meteor ini yang kalau orang-orang orang-orang perbatuan selalu bilang ini meteor Moldavid batu meteor yang jatuh di daerah Moldavia daerah Rusia sana ini yang tidak hancur selain batu meteor itu logam meteor nah logam meteor terbesar yang pernah jatuh di bumi itu sekarang masih disingpati Kraton Solo namanya Kanjeng Kiai Pamor besarnya semeja ini dan itu setiap raja mulai dari Sultan Agung Amangkura dan seterusnya kalau bikin pusaka nyuil sedikit dibuat untuk campuran pamornya sampai sekarang masih ada namanya Kanjeng Kiai Pamor jatuhnya di daerah Pambanan beberapa teman ada yang dapat karena waktu jatuh itu gedenya ada kecil-kecilnya ada yang kecil-kecilnya juga dikuasai oleh beberapa orang sekitar situ kadang-kadang nyampe juga ke kita ya kita kita bikin kalau pas lagi ngujur apa istimewanya Titanium jadi saya ingin memberikan ini sebuah renungan Anda tahu pesawat ulang-alik dulu ada Soyuz ada Kolombia segala macam pesawat ulang-alik itu mustahil bisa menembus atmosfer kalau tidak dilapisi Titanium jadi seluruh badan pesawat itu Titanium sebab kalau dari bahan lain dia pasti terbakar satu leleh leleh hancur satu-satunya logam yang bisa menembus lapisan-lapisan atmosfer sampai ke luar angkasa itu adalah Titanium dan Titanium ini sebelum NASA menemukan sebelum barat menemukan dengan pesawat ulang-alik itu leluhur kita sudah bikin keris pakai Titanium kalau Mbak Wandi pergi ke bandara Juanda bawa tas ada kerisnya masuk ke X-ray tidak ketok Titanium tidak bisa dideteksi oleh X-ray orang orang bilang kerisnya ampuh ada begini begini jadi bentuk keris yang ada Titanium itu satu dia di layar X-ray itu tidak lagi berbentuk keris seperti bentuk pecah-pecah gitu sehingga petugasnya bilang tidak ada tidak ada kerisnya atau karena tiga jenis logam itu sudah diwasuh dibuat dengan sedemikian rupa disatukan dia memiliki magnetism magnetism itu melingkupi bilah keris sehingga deteksi apapun tidak mampu untuk melihat itu barang tidak bisa memotret itu ada dua kemungkinan kalau ada orang bawa keris kemudian masuk ke bandara bisa dideteksi berarti kerisnya tidak jenis ini berarti jenis yang dibuat oleh empu di bawahnya jadi empu itu ada empu keraton ada empu jawi empu lebet ada empu jawi empu lebet itu untuk kelas-kelas pusaka yang keraton empu jawi untuk masyarakat banyak itu renungan kedua ini patut menjadi renungan sebelum kita berdiskusi nanti renungan keempat ada konsep satria sejati konsep satria nusantara seorang seorang laki-laki nusantara disebut laki-laki kalau sudah punya lima satu wismo wismo itu rumah rumah itu tempat tinggal boleh apartemen boleh apapun boleh rumah sendiri boleh ngontrak dua wanito wanito itu sebetulnya keluarga bukan wanito itu terus-terus gak dibujuk pokoknya wanito wanito ini maksudnya keluarga saya pernah berdiskusi dengan Profesor Dr. Simu mantan rektor IIN Sunan Kalijaga almarhum itu syarat untuk orang belajar pasal itu dua satu dewasa dewasa itu ditandai dengan sudah menikah kalau orang belum menikah itu belum dewasa itu menurut Prof. Simu kedua harus ada gurunya baik guru fisik maupun guru batin kalau tidak ada dua-duanya ini jangan belajar tasawo itu kata Prof. Simu dulu pernah diskusi agak dalam dari sebuah kesempatan kemudian ketiga turonggo itu kuda artinya kendaraan kalau sekarang mobil motor sepeda dan sebagainya jadi dia kesatria sejati kalau sudah punya wismo wanito turonggo kukilo itu burung bunyi-bunyian kalau sekarang home theater LCD gitu ya punya akar pertahanan diri lambang keamanan kalau sekarang mungkin itu apa ATM gitu ya punya ya kan punya pertahanan diri dengan ATM dengan asuransi jiwa yang ingin saya sampaikan adalah konsep kesatria nusantara itu dianggap kesatria lengkap kalau sudah punya lima ini adalah sebuah perlampang kalau curigo itu ditafsirkan dengan keamanan diri punya pengawal punya bodyguard boleh tapi curigo sendiri itu adalah keris artinya lambang keris mohon ini Kang Ardi Dalang ini kebetulan hadir Pak Sabi Dalang Soekarno oke saya lanjut ya jadi maksud saya bahkan gini di bukunya The History of Java buku The History of Java Raffles itu mengatakan bahwa laki-laki Majapahit laki-laki Majapahit itu setidaknya memegang tiga keris karena di zaman Majapahit seorang laki-laki pantang keluar rumah kalau gak bawa keris gitu Pak Asi di di zaman Majapahit setiap laki-laki yang keluar rumah harus bawa keris karena kalau gak bawa keris dia dibilang telanjang jadi ada perumpamaan di zaman Majapahit laki-laki yang keluar rumah tanpa membawa keris itu seperti dia setidak telanjang dan yang dibawa bukan satu tiga sekarang ini diabadikan oleh teman-teman Bali jangan kakir ya kalau ada pedande Bali bawa tiga keris satu di kiri dua di kanan ketiga di belakang atau di Jepang yang banyak di belakang yang kiri itu adalah kancing gelung atau pemberian dari mertuanya yang kanan adalah keris pemberian dari ayah handanya yang satu di belakang atau di depan itu milik dia sendiri tiga keris itu lambang pertahanan diri makanya disebut kesatrian Nusantara jadi kalau sudah punya lima ini Mas Adi sudah punya ya Wismo Akeh Wani Insya Allah lebih dari satu Turongo yang kare milih Mas Adi ya Kukilok banyak Perkututnya banyak Culigonya juga ada beberapa Oke itu renungan ketiga empat berikutnya dulu ilmu pengetahuan tentang keris itu disebut sebagai kawruh padungan pusat terujukannya di Serat Centini Serat Centini itu ada empat buku di salah satu bukunya di salah satu bukunya itu ada bab tentang keris tentang dukung di Serat Centini namun fatalnya apa sih di buku keempat yang ada kerisnya itu ada sepuluh bagian ada sepuluh bab tentang keris yang sembilan ada di Belanda yang satu ada di sini dan dipegang oleh teman-teman Najisaka yang dikenal sebagai pakem padungan sekarang jadi teman-teman Najisaka teman-teman Kadatuan Singosari jangan kaget ya kalau nanti ketemu saya pernah sama Mas Aldo dibawa masuk ke koleksi keraton di Solo saya terheran kok ada bentuk kayak begini betul ya Mas Aldo ya aneh bentuk ini gak ini pakem ini gak ada ternyata bukan karena itu owahan atau dirubah tidak itu gak ada di pakem yang beredar pakem yang sembilan lagi ada di Belanda ini cara menarik ini sembilan saya miris makanya saya perlu meracuni adik-adik yang baru kenal keris ini untuk satu target saya kalau saya seminar keris atau sarasian targetnya adalah satu audien harus kenal itu keris itu apa kedua kalau sudah kenal cinta kalau sudah cinta tiga berjuang untuk memperjuangkan keris ini target target pembelajaran kita malam ini tuh cinta eh kenal cinta berjuang itu ya mudah-mudahan nanti saya mampu meracuni teman-teman ini untuk untuk berjuang bersama-sama teman Haji Zaka untuk memperjuangkan keris nah kawruh pacil keris itu adalah diskusinya para sesepu yang kalau ada anak muda mendekat ke sesepu yang bisa keris itu sinengker lan aris keris sinengker lan aris sinengker tersembunyi aris itu tersembunyi aris itu sama dengan Haji jadi ada ada sesuatu yang luhur yang tersembunyi maksudnya begitu tapi yang ditangkap hanya sinengkernya saja karena sinengker anak muda gak boleh tahu itu dulu zaman sebelum Haji Zaka setelah Haji Zaka kita dobrak semua awal Haji Zaka berdiri 2009 kita mencari satu buku keris saja susahnya minta ampun sekarang kalau mau cari buku keris satu lemari itu di rumah ada mau versi apa saja ada artefak raton ada silahkan mau baca gak gak apa gak sulit kalau sekarang sekarang kalau anda tulis kata keris udah terhubung ke semua sosmed di Instagram ada di Facebook ada komunitas ada dimana-mana diskusi keris ada dimana-mana PR-nya apakah itu semua nanti hanya sekedar menjadi kawruh kawruh itu pengetahuan saja belum menjadi kerisologi belum menjadi sebuah bagian dari ilmu pengetahuan ini ahlinya Pak Haji sama Bu Ari Bu Nofrida iso gak keris itu jadi kerisologi yang kita bisa jelaskan ke dunia bahwa keris itu begini loh secara benda seperti ini secara non bendanya seperti ini miris enggak kalau saya sekarang bilang kalau you mau belajar gamelan pergi kemana Mas Is mau belajar gamelan mau berguru gamelan pergi kemana ke Isi Solo salah ke Jogja salah kemana yang benar ke Kanada karena disana ada universitas yang punya detail A to Z tentang gamelan Solo Jogja gak punya Mas Arti saya berani mempertanggauwakan kalimat ini kalau mau belajar gamelan kuliah menangguni Kanada belajar dalam masyarakat itu West itu ternyata ternyata Bu Ari Kamayanti dokter Ari Kamayanti dan dokter Raji kenal dengan West Anda pernah baik gak apa-apa itu ya teman kita juga nah tantangan ke depan ini saya nantang ini Padi Nusantara bisa gak bawa keris itu tidak hanya sekedar kamur tapi menjadi kerisologi taewangi apa yang saya punya di fotokopi di di duplikasi silahkan ini tantangan supaya apa supaya keris tidak hanya sekedar si nengker tersembunyi si nengker lan aris keris kadang-kadang ada olah-olah Bu Ari keris itu barang melungker koraiso digayang iris barang melungker gaaiso digayang iris itu kan olah-olah saja makin tajem olah-olah terhadap keris makin hilang ini dan makin tidak menuju kerisologi padahal keris itu ayat kalau saya bilang nanti saya akan berikan contoh kenapa Adi Saka sebagai Pak Guyupan itu lambang kerisnya keris brojol pernah dengar ya keris brojol ya kerisnya dukun beranak zaman dulu zaman Bamba kita setiap dukun yang membantu persalinan bayi itu selalu memiliki keris brojol karena brojol itu berasal dari kata ham brojol terlahir padahal maknanya itu terlahir kembali ham brojol ham brojol keris brojol itu sebelum Islam memperkenalkan puasa Ramadan kemudian hari raya idul fitri kembali suci leluhur kita sudah mengenalkan brojol konsep terlahir kembali setiap manusia itu dari mana mau kemana sangkan paraning sangkan paraning dumadi yang kemarin diskusi kipil sahabat aku tanti sangkan paraning kutansi sangkan paraning dumadi keris brojol itu mengajikan kalau kita kita mau menghadap pada yang kuasa maka harus bali suci seperti bali mananya dari mana dari keris brojol nah yang kayak begitu enggak kita jual keluar enggak kita kerisologikan ini renungan renungan dan tantangan buat di Nusantara renungan kenal baru ngerenung aja belajar keris sama dengan belajar ilmu pengetahuan yang lainnya minimal 10 orang belajar keris pasti belajar sejarah karena keris ada kaitannya dengan sejarah peradaban Nusantara dari zaman kerajaan-kerajaan dari A sampai Z mulai dari Taruman Negara sebelumnya Mpengin, Akitirem sampai ke Mataram Islam minimal belajar seni karena disitu ada seni minimal belajar metalurgi seperti yang saya tadi cerita bagaimana keris dibuat dari tiga logam belajar filsafat setiap keris itu ada bacaannya ada filosofinya keris itu ada yang lurus ada yang luk yang lurus itu namanya tidak hanya satu keris yang lurus hanya satu rician pejetan namanya brojol pejetan ada tingilnya namanya tilang sari pejetan ada gereneng namanya jala ngore pejetan ada namanya pasopati ada sokoannya namanya ini semua nama itu ada di ciri-ciri keris dan setiap nama keris memiliki filosofi yang masing-masing itu nanti ada personifikasi terhadap pemiliknya nanti saya jelaskan kemudian itu filosofinya ada bahasa belajar keris belajar bahasa ada banyak epistemologi di dalam keris tradisi tata krama membuka keris tidak sembarangan secara fisik kalau keris yang dibuka itu warangkanya yang ditarik dan dijauhkan dari hidung karena keris itu ada racunnya keris yang bagus itu pasti beracun kenapa beracun karena lipatan yang ada di dalam keris yang tadi saya cerita yang ada pamornya itu baru bisa keluar pamornya kalau direndam dengan cairan racun yang mengandung arsenik namanya batu warangan batu warangan batu warangan itu kita impor dari Cina warnanya orange yang kalau kita tumbuk menjadi disatukan dengan jeruk jeruk perasan jeruk menjadi seperti susu putih dan itu dicampur dengan dengan cairan apa namanya perasan jeruk yang mungkin dari 5 kilo jeruk itu satu satu botong direndam selama satu tahun baru jadi babonnya warangan setelah itu baru dipakai untuk merendam keris baru keluar sekarang teman-teman perkerisan di Solo, Jogja, Madura kesulitan cari batu warangan kenapa? karena batu warangan diborong monggo ini ada empu kita yang datang dari empu Kirafiq Kamarogan monggo ini empu kita di Aji Saka kebetulan juga ketua Pak Guilipan di Blitar beliau datang dari Blitar Mas Rafiq Kamarogan aslinya sumenep ini Mas Is juga sumenep nanti ngobrol beliau empu keris kalau zaman sekarang disebut seniman keris asli Aing Tong Tong ok saya lanjut ya oh tadi terputus batu warangan itu sekarang langka kenapa? karena diborong oleh oleh bos-bos anu apa namanya apa itu narkoba yang terbaru itu apa? sabu-sabu sabu-sabu itu masuk ke Indonesia berupa cairan warnanya seperti madu bentuknya pasti seperti cairan madu botolan Pak masuk ke Indonesia masuk ke penjara-penjara yang ada produksinya ditambah dengan batu warangannya untuk distilasi itu jadi kristal jadi kalau teman-teman keris sekarang ini kesulitan cari batu warangan jangan kaget karena batu warangan sudah diborong oleh bos-bosnya sabu-sabu mahal sekarang batu warangan makanya teman-teman sekarang kalau memarangi tidak dengan batu warangan tapi dengan dengan arsenik untuk arsenik kimia itu kurang bagus hasilnya tapi kalau sudah pakai batu warangan mahal sekarang 1 gram berapa cak batu warangan 1 juta 1 gram kalah emas emas terakhir kemarin turun dari 1 juta ke 1.975 1 gram batu warangan 1 gram 1.200.000 dan langkah ada duitnya belum tentu bisa beli oke saya lanjut berikutnya belajar sikap hidup belajar pranata sosial belajar matematika karena di keris itu juga ada petung padungan perhitungan tentang keris jadi keris itu ada ada tanjeng jempol ada hitung-hitungannya sudutnya berapa derajat condong leleh itu namanya berapa derajat kemiringannya berapa derajat kalau makin miring itu menunjukkan tangguh mana itu ada matematikanya jadi belajar keris tidak sekedar belajar keris tapi belajar 10 yang lain mungkin lebih mungkin ini 10 ini hanya yang saya sampaikan bisa jadi belajar yang lain-lainnya oke renungan ke 7 ajaran sangkan paraning dumadi yang pernah saya sampaikan itu Pak Haji dari mana kita berhasil dan mau kemana ini belajar dari keris Brojol yang tadi saya cerita kalau orang hidup mau mencari kasampurnan ning urip belajarin ning keris Brojol ini lambangnya Haji Saka nanti sesi khusus kita mau belajar Haji Saka belajar Brojol boleh ini bicaranya kemana-mana dari sini kita akan bisa tahu sesungguhnya kita ini dari mana dan mau kemana itu belajarnya di Brojol nah 7 renungan yang saya sudah sampaikan di atas membawa kita pada pertanyaan apa itu keris ya keris ya itu gitu ya tapi apa itu keris itu apa saya tanya ini di depan forum para pedanda di Bali pedanda keris itu apa enggak ada yang bisa jawab ya keris itu ya itu keris apa itu Hanus yang bisa jawab maksud saya begini pertanyaan saya ubah apa itu batik batik kain seni semua orang akan menjawab begitu yang kita pakai ini yang kita pakai sehari-hari rata-rata bukan batik itu garmen batik bukan batik kain bermotif batik tapi bukan batik batik itu punya yang namanya genetika batik yang disebut batik adalah selembar kain putih yang sudah dicap atau ditulis kemudian dicelup dengan proses bertahap direndam dicuci direbus sampai menjadi kain yang namanya kain batik itu batik di luar itu tidak bisa disebut batik nah lalu kalau kita kembalikan lagi keris keris itu apa pokoknya kalau barangnya seperti ini keris mau kuningan mau seng mau apa keris tidak bisa nanti akan saya jelaskan keris itu apa itu baru apa apa itu keris kenapa harus keris untuk apa apa pengaruhnya saya saya misalkan karyawan di indofood kerja tiap bulan dapat gaji cukup untuk keluarga saya untuk diri saya sejahtera sejahtera alhamdulillah ngapain saya harus punya keris untuk apa apa pengaruhnya apa kepentingannya seorang anak bangsa punya keris itu pertanyaan nah belum lagi kita bicara kenapa keris itu dipinggirkan dimarginalkan padahal karya ini karya yang luar biasa yang tadi menuju ke kerisologi tadi tantangannya nah pertanyaan ini kita jawab satu-satu ya supaya kita kenal karena ada ada pepatah tak kenal maka tak sayang keris keris itu ada yang bilang katgo atau katga ini nama lain ada yang bilang dukung ini istilah Jawa ada yang bilang gaman kalau orang kediri pas ya mbak-mbakmu ini kediri masarik ini orang keris gaman mbak-mbakmu bihan dui gaman sama yang dimaksud adalah keris ada yang menyebutnya curigo curigo ada yang namanya wangkingan karena ditaruh di belakang di wingking kalau orang Sumatera menyebutnya Aliamai kalau Bali disebutnya kadutan atau kedutan kalau orang Bugis menyebutnya gajang atau tapik orang barat menyebutnya keris atau kres nulisnya dia pakai E keris atau kres itu orang barat ini adalah nama lain dari keris ya nah keris sendiri dari apa namanya perjalanan sejarahnya tadi dari Katgo sampai ke keris itu sempurna pada abad ke-12 ketika zaman Singasari bahkan mencapai puncanya di zaman Majapahit ini catatan ini ditulis oleh Mahuan dan menyebar ke seluruh Palembang Riau Semenanjung Malaya Brunei Filipin Kamboja bahkan Champa dan Patani di Thailand kalau di Thailand ada yang namanya Sundang kerisnya mirip pedang itu juga keris nah ini perkembangan perjalanan keris ini mengingatkan saya pada ini ada yang orang Malaysia enggak Malaysia enggak serius oh kutan aku rata gak seneng yang bewa Malaysia rodo emosi rodo emosi Pak Haji kenapa tahun 2010 Malaysia melakukan gerakan memborong keris-keris sepuh yang dari Semenanjung untuk diborong di Malaysia tujuannya apa untuk mengakui bahwa keris itu dari Semenanjung Jawa itu meniru itu 2010 saya bilang sama Cak Rofik Cak Rofik keris-kerismu yang bugis yang Melayu Palembang didol kalau mau menjual ke sana yang baru-baru saja yang lama-lama jangan yang artefak tua jangan dijual temen-temen dari temennya Cak Rofik ini Rofik yang dari Jogja saya tanya kamu sudah jual berapa ke sana sudah tiga kontainer ini miris jadi tulisan ini ini kan catatannya Mahuan seorang pengelana dari Cina bahwa ternyata keris itu di zaman Majapah itu mencapai puncaknya yang tadi saya bilang orang kalau keluar rumah itu kalau tidak berkeris itu tidak pakai keris itu seperti telanjang pakainya tiga dan itu menyebar kemana-mana baru kemana-mana itu abad tiga belas jadi kalau mau ngomong Malaysia itu baru kenal keris itu abad tiga belas dari mana? dari Majapahit lah kok kemarin ada yang bilang Majapahit itu bukan kerajaan hanya kampung kecil saya ingin menghormati ada seorang budayawan nasional yang bilang bahwa apa Sriwijaya itu kumpulan perompak Majapahit itu hanya kampung kecil bukan kerajaan enggak ada buktinya dalam akannya itu loh apa enggak baca catatannya Mahuan yang sudah berkunjung ke Majapahit saat itu dan menulis dalam catatan sejarah ini itu ya nah sekarang kita ke definisi keris saya minta tolong ke Mas Is dan teman-teman Pak Di Nusantara seluruh buku keris yang sekarang ada tidak pernah mencantumkan definisi keris itu apa jadi sampai detik ini tidak ada definisi keris secara tekstual bantu saya Mas Is keris definisinya bisa diruntut dari empat ini apa yang disebut keris senjata tradisional khas Indonesia yang merupakan senjata fisik atau tusuk yang berkembang menjadi senjata non fisik sifat kandel sifat kandel itu piandel pembangkit sugesti diri dan memiliki genetika ini saya jelaskan di next slide ya memiliki genetika itu memiliki persaratan pembuatan dan memiliki makna perlambang atau makna filosofis ini kalau dirangkum menjadi satu kalimat tolong bantu saya baru jadi definisi keris buat bukunya nanti dirujuk oleh teman-teman yang lain oleh penulis keris yang lain karena sampai detik ini saya ngumpulin buku-buku keris selalu dibilang keris adalah budaya nusantara yang tersebar begini-begini tapi keris itu apa enggak ada definisi sampai sekarang itu enggak ada saya pun keliling Indonesia sarasian keris seminar keris enggak pernah bisa menunjukkan definisi keris karena itu tadi kerisologinya belum sampai belum sampai kerisologi baru kawar keris itu ya ini jadi definisi keris nanti yang akan disusun oleh Mas Is dan teman-teman merujuk pada empat hal ini dia adalah senjata tradisional khas Indonesia yang merupakan senjata fisik senjata tusuk jadi memang ada desain keris untuk perang untuk senjata tusuk ada yang memang non-fisik hanya untuk pusaka tapi ada yang kedua-duanya ia senjata tusuk ia senjata pusaka dan memiliki genetika memiliki persyaratan pembuatan kemudian memiliki makna perlambang empat-empatnya ini satukan Mas lima dengan ini ya baru jadi definisi keris saya tunggu ya Mas Is ya sekarang kita jelasin genetika keris itu apa dalam buku kitabnya kitabnya keris selain selain apa namanya centini kitab keris yang dipegang saat ini hanya ini encyklopedia keris babang hasrinuk semua orangnya udah wafat satu ini buku besarnya Qurannya keris lah ini satu lagi ini ini karangannya Haryono Haryo Buritno keris jawa antara mistik dan nalar dua buku ini adalah pegangan utamanya orang perkerisan buku-buku yang lain itu ngikut kalau sudah pegang encyklopedia keris sama buku ini udah tamat yang lainnya itu Dereke sumbernya dari ini ya itu buku besarnya perkerisan itu Alhamdulillah sekarang nyari ini sulit ya udah sulit ya encyklopedia keris itu terakhir saya ketemu di Gramedia dan Togamas itu 2011 setelah itu udah gak ada ada di Tokopedia tapi fotokopian jadi orang yang punya ini difotokopi gak disampuli kayak begini terus dijual yang seperti itu yang original gitu sudah gak ada oke genetika keris itu apa kalau di dalam encyklopedia keris yang disebut keris itu ada empat persyaratan ini satu keris harus terdiri dari dua bagian utama yaitu ada bilah termasuk pesi dan ada bagian gonjo nanti saya jelaskan kalau praktek nanti ya jadi keris itu ada dua bagian satu bilah kedua gonjo itu lambang dari lingga yoni oke kemudian kedua bilah keris harus selalu membuat sudut tertentu terhadap gonjo disebut condong leleh keris itu adalah senjata asimetris miring kalau lurus itu tombak sisi kiri dan kanannya sama simetris itu tombak kalau keris itu miring sisi kiri dan sisi kanan tidak sama yang di depan disebut sorsoran yang di belakang wajidang termasuk pinggirannya jadi apa maknanya keris itu senjata kena asimetris jadi keris itu putro jadi bopo angkoso dan ibu bumi disatukan menjadi putra putranya itu keris ya kita ini keris itu perlambang kita kita ini adalah makhluk asimetris yang mau menuju simetris itu ada di keris jadi kalau kamu mau eh kamu sorry kalau kita sorry kalau kita semuanya mau belajar mencari jati diri manusia itu adalah makhluk asimetris untuk menuju ke simetris itu adanya di keris keris itu ya sekalipun keris itu asimetris depan dan belakang tidak sama tapi kalau diberdirikan bisa dia berdiri padahal miring dia condong condongnya itu berapa ada yang 81 derajat 82 83 derajat kemiringannya sesuatu yang asimetris sesuatu yang putra hasil dari Bopo, Akroso dan Ibu Bumi menjadi keris merupakan lambang diri kita asimetris tapi bisa decek nah itu ngaji di keris di situ ngaji batinnya keris di situ itu disebut condong leleh condong leleh itu derajat kemiringan semua keris miring asimetris dan miring condong leleh ini filosofinya juga ilmu padi manusia Jawa manusia Nusantara itu semakin berisi semakin menunduk jadi ketertundukannya keris condong lelehnya keris adalah ketertundukannya masyarakat Nusantara kemudian secara ukuran bila keris yang lazim sekali lagi saya katakan ya yang lazim adalah 33 sampai 38 cm apakah ada di luar ukuran ini ada namanya patrem kecil itu keris untuk putri patrem ini contohnya ini patrem keris kecil biasanya disengkelit oleh kaum putri atau seperti yang saya pegang ini patrem yang saya sengkelit ini jadi patrem ini biasanya disengkelit oleh para putri keraton untuk disandang di depan fungsinya untuk apa untuk membela diri atau untuk bunuh diri kalau para pangeran yang menjadi suaminya jadi misalkan nih buhari buhari atau buh bunuh pegang patrem jenderal sudirman pegang patrem diponegoro pegang patrem salah satu pembicaraan khas bung tomo ketika ngomong sama Pak hario aku ngomong sama patrem kok rasanya tentrem di hatiku kok keberanian ku sangat kenapa karena patrem ini tadi kan pegangan putri jadi ini perlambang istri bung tomo kalau sudah pegang atau diponegoro sudah pegang patrem seolah-olah garwonya istrinya itu mendampinginya garwonya garwonya garaneng laki-laki kalau keluar rumah itu cak rafik ini keluar rumah cuma bawa separoh nyawa separoh nyawanya ada di istrinya nah supaya genep supaya supaya cak rafik ini genep sebagai laki-laki membawa utuh nyawanya maka dia pegang patrem istrinya untuk dibawa kemana-mana itu budaya budaya leluhur kita zaman dulu kalau kalau yang yang muda-muda cari istri dulu ya jadi keris patrem itu memiliki dua makna satu adalah alat bela diri untuk para putri kedua adalah mewakili mewakili para putri untuk dibawa oleh suaminya ya itu patrem oke keris yang baik yang empat keris yang baik dibuat dari tiga macam logam minimal dua yaitu besi dan baja besi, baja, dan pamor nah di dalam metalurgi modern itu kita tidak mengenal baja nama unsur baja kan tidak ada nama unsur besi ada FE baja itu adalah FE atau besi yang mengandung karbon tinggi jadi kalau ada besi yang ada campuran karbonnya tinggi itu disebut baja sifat baja itu tajam tapi mudah patah maka dia dipakai sebagai tengahnya keris sebagai penguatnya keris dan ketajamannya keris itu baja badannya keris itu besi hiasannya keris itu pamor oke ya ini genetikanya jadi tadi definisi keris tadi merujuk pada genetika ini juga mas nah ini kesimpulannya ini supaya teman-teman supaya tahu semuanya ya dengan demikian keris yang dibuat dari kuningan seng dan bahan logam lainnya tidak dapat digolongkan sebagai keris kalau Anda nanti ketemu leh tak warisi keris gitu leh terus bentuknya kuningan itu bukan keris itu jimatan barang jimatan di comboran banyak ya atau seng misalkan lagi ada acara kawinan gitu ya pernikahan terus ada yang pakai keris yang dari salon itu dibuka seng itu bukan keris jadi itu salah kapal saya juga saya juga miris harusnya Menteri Pariwisata Menteri Pariwisata dan Kebudayaan itu mikir itu harusnya mikir itu harusnya orang yang memakai keris sebagai sarana pakaian ada itu harusnya keris beneran bukan seng begitu juga keris yang dibuat bukan dengan cara ditempah melainkan dicor misalkan ada keris dicor ya bukan keris atau yang dibuat dari guntingan drum bekas asfal tergolong bukan keris ini disebut keris-kerisan atau benda yang menyerupai keris sama seperti batik tadi bukan batik tapi kain yang bermotif batik oke saya lanjutkan ya nah sekarang belajar keris itu bisa melalui dua pendekatan satu pendekatan fisik atau eksoterik atau esoteris orang bilang itu ada yang ada dikenal dengan namanya dapur dapur itu style bentuk keris ada keris lurus namanya dapur brojol pasopati sinom dan segala macam nama ada pulang geni ada sabu inten ada nogososro macam-macam bentuk itu namanya dapur dan itu dapurnya ada ratusan bahkan ada yang bilang ribuan karena setiap setiap bentuk itu berubah satu ciri itu sudah namanya beda kemudian ada tuh si rap morjosing tuh itu utuh si itu sikutan rap itu garap mor itu pamor jo itu wojo si itu besi ngun itu wangun ini adalah bentuk-bentuk fisiknya kemudian non-fisiknya atau esoteriknya itu ada seni ada guoyo ada filosofi ada magis saya gak ngerti sekarang ini panitia kalau saya tanya mas Is ilmu batin keris itu Anda mau bicara yang mana seninya guoyonya filosofinya atau magisnya jangan-jangan Anda cuma mau bicara magisnya keseluruhan ya ya weh nanti kita kupas ya karena begini proposal ke UNESCO ya alasan kita mengajukan proposal ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan 2005 itu ada 11 klausul klausul magis ini klausul terakhir disebutnya mistik mistik keris yang lainnya itu apa seni budaya tradisi dan yang lain-lainnya ada 11 saya lupa yang terakhir yang 11 yang yang justru esoteris itu cuma 1 yang 10 itu yang eksoteris ya nah nanti kalau kita bicara keris pasti kita bicara fisiknya dan bicara non-fisiknya nah fisiknya itu ada yang disebut dengan rician keris satu bilah keris ini ada ini namanya rician jadi ini ada gonjo pesi gandik pejetan kembang kacang tikel alis gandu kuda sategal dan lain-lain ada gereneng satu bilah keris baik lurus maupun luk diberi satu rician sudah berubah nama saya tadi jelasin lurus ada pejetan brojol brojol dikasih tikel alis namanya tilam upe tilam upe dikasih tingil tilam sari tilam sari dikasih gereneng namanya jalak ngore jalak ngore dikasih sogoan 1 di depan jalak nyucuk madu dikasih sogoan 2 jalak sangutumpeng jadi setiap rician yang tersebut disini jika diterapkan dalam satu bilah keris itu sudah menjadi pembeda nama menjadi dapurnya atau style-nya menjadi beda uiki keris A uiki keris B uiki keris C sampai Z dan seterusnya itu pembedanya ada disini setiap rician ini akan menjadi pembeda jadi nanti saya jelaskan di prakteknya itu disebut rician keris jadi setiap keris tidak sama namanya tidak sama bentuknya tidak sama filosofinya dan tidak sama cara pembuatannya nanti kita kupas dalam praktek kenapa harus keris ini pertanyaan yang tadi ya minimal ada enam alasan kenapa seorang anak bangsa harus mengenal keris mencintai keris dan berjuang untuk keris minimal enam alasan ini satu keris itu sudah diproklamasikan oleh UNESCO kita sudah dapat piagam UNESCO mendahului Malaysia jadi gerakan yang tadi patah gerakan bahwa keris adalah budaya semenanjung Jawa meniru itu patah karena kita kalau sudah dapat proklamasi UNESCO apa konsekuensi logisnya diperta apakah bisa dicabut ini bisa jika orang Nusantara orang Indonesia orang Jawa orang Bali orang Kalimantan orang Sulawesi orang Sumatera sudah tidak lagi peduli dengan keris dan tidak menjadikan kesehariannya dengan keris maka proklamasi ini dicabut kalau ternyata sekarang ini setiap ada pengangkatan menteri setiap ada pengangkatan pejabat di Malaysia itu mereka pakai keris panjang untuk melantik di kita enggak dulu Pak Harto kalau ada dubes ada tamu negara dihadiah keris sekarang enggak ada Prabowo baru mulai mudah-mudahan terus hidup Prabowo apanya enggak lah kalau untuk kerisnya saya setuju oke kemudian alasan kedua kenapa harus keris keris itu senjata tradisional yang dengan teknologi seni tempa lipat seperti yang saya tadi cerita di awal batang besi dibakar ditempa dilipat dibakar ditempa dilipat mulai dari baranya merah sampai baranya kuning sampai terakhir baranya menjadi putih setelah baranya putih itu sudah matang itu baru besi baja logam pamor diperlakukan sama baru kemudian diolah lagi disatukan teknik tempa lipat ini apakah hanya milik orang Indonesia tidak anglo-sakson juga punya inggris raya punya damaskus steel punya apa namanya katana Jepang punya tapi seni tempa lipatnya tidak seperti dikeris agak berbeda seni tempa lipat yang paling jos itu Nusantara keris teknologinya nano yang saya tadi bilang panasnya lebih dari seribu derajat lipatannya sampai ribuan kali kedua pamor apa istimewanya pamor kalau ada budaya melukis kalau ada budaya melukis di atas kertas itu namanya apa lukisan hasil karyanya namanya lukisan kalau melukis di atas kain namanya batik kalau melukis di atas logam keris pamor keris pamor itu adalah lukisan di atas logam dan itu adalah teknologi tinggi tidak banyak suku bangsa di dunia ini yang mampu melukis di atas logam dengan cara seperti ini empat dapur tadi saya cerita dapur itu style katana pedang jepang itu cuma satu jenis ya sudah katana yang orang sering salah dengan menyebutnya samurai samurai itu orangnya pedangnya katana kalau lebih pendek lagi namanya ada itu anaknya katana itu bukan yang dia yang dibuat untuk arah kiri ada sebutannya hanya dua sebutan di jepang di jepang hanya ada dua sebutan katana panjang dan katana pendek namanya begitu di damaskus hanya ada satu sebutan damaskus pedang-pedang yang ada di Inggris Raya segala macam pedang sebutannya cuma satu apapun jenisnya sebutannya sword sudah pedang selesai kalau kita enggak keris punya dapur ada ratusan bentuk dapur ada ratusan bentuk sebutan enggak cuma satu kemudian gak bahaya oke kemudian kenapa harus keris alasan kelima filosofi katana enggak punya filosofi alat pembunuh selesai pedang anglosakson alat pembunuh selesai celurit apapun alat pembunuh golok alat pembunuh selesai enggak punya filosofi keris setiap dapur punya filosofi setiap warangka keris punya filosofi setiap pamor punya filosofi dapurnya A pamornya B filosofinya masing-masing mari saya jelasin jadi satu-satunya senjata tradisional di dunia ini yang memiliki filosofi terbanyak itu keris keris yang lainnya ya sudah alat pembunuh selesai pedang alat untuk baca-baca alat untuk apa selesai enggak punya filosofi kalaupun dipaksakan ada misalkan jurit oh kalau jurit melengkung warnanya begini begini bulan sabit ya itu satu itu keris sakpirang-pirang banyak kaya akan filosofi keenam konsep satria sejati karena tadi yang saya bilang tadi orang Nusantara kalau keluar rumah kalau enggak bawa keris itu ya seperti telanjang terus kemudian sebagai alat perlambang perlambang kejantanan perlambang kesejatian diri perlambang keamanan Pak Pak Pandesutijaneka yang di Bali di Ubud itu dulu pernah menjargonkan one family one Chris harusnya disini harusnya one man one Chris harusnya nah kita enggak sampai ke sana harusnya itu one man one Chris kalau di Bali ternyata sekarang enggak semua rumah di Bali punya Chris hanya para pemuka agamanya saja oke ini alasan-alasannya ini proklamasinya UNESCO 2005 ini karya agung warisan kemanusiaan untuk seluruh bangsa di dunia masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity kejak 2005 kita dapat ini sudah lama ya Pak Dino Santara baru belajar 2023 enggak apa-apa dua ini alasannya seni tempa lipat itu ketiganya diproses dengan cara bakar tempa lipat sehingga mengajarkan karya yang indah dan bermutu ini gambaran singkat bagaimana Chris dibuat plat disatukan dipaju dilipat seperti 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 kue lapis berlapis-lapis sampai terakhir diberi baja untuk penguatnya tengah kemudian dibentuk seperti ini nah jangan lupa ini yang banyak yang keliru teman-teman yang khususnya yang muda jangan pernah mengira satu bilah Chris itu dibuat oleh satu orang satu orang tidak nanti ini caitannya dengan Kenaro dan Bu Gandring Gandring itu bukan sekedar nama orang itu adalah nama pesalen nama perusahaan kalau di kita itu pindah industri senjata zaman dulu orang yang bisa menaklukkan kerajaan lain itu kalau punya industri militer industri militernya didukung oleh besalen-besalen makanya kalau ada empu yang membuatnya kerisnya bagus selalu ditarik oleh keraton dijadikan empu keraton dibiayai dikasih besalen besar dikasih modal dikasih bahan untuk menciptakan apa senjata-senjata untuk militernya dia bayangkan kalau ekspedisi pamalayu yang dimulai dari kertanegara itu ada empat puluh kapal setiap kapal itu ada seribu orang berarti empat puluh ribu orang kiro-kiro berapa keris yang disandang berapa tombak yang dibawa berapa pedang yang dibawa itu untuk armak ekspedisi pamalayu kertanegara diulang lagi majapahit gajah mada itu nusantara dua nusantara ketiga pro kontra ada yang bilang pati unus ya yang kemudian yang kemudian diteruskan oleh terenggono jadi di malaysia itu ada satu malaysia itu jadi-jadi sembilan negara bagian ada perak terengganu malaya terus kemudian mana ini sabah, sarawak segala macam ya yang terengganu itu asal katanya dari terenggono demak dulu punya nusantara tiga ekspedisi pamalayunya pati unus setelah pati unus suafat diteruskan anaknya sultan terenggono sultan terenggono setengah hati dengan armada militernya sehingga ketika armada terakhir yang dilepas itu mereka yang dilepas itu juga sudah sudah yakin bahwa dia tidak dilepas dengan ikhlas oleh rasanya maka dia sudah berniat untuk pergi dan tidak kembali menetaplah dia di daerah terengganu hakul yakin terengganu itu adalah anak turun demak sampai sekarang bukan malaysia asli jadi kalau malaysia kenal keris dari sultan tenggono dan pasukannya dari pati unus itu ya karena itu itu abad berapa 16 abad 17 menjelang abad 17 kalau sekarang mau ngeklaim bahwa keris dari malaysia kan ya salah apalagi tadi mencapai puncak kejayaan abad 12 ketika Singasari menjelang masjid pahit ya itu cerita sedikit kemudian pamor merupakan hiasan atau motif pada bilah keris tomba pedang dan sebagainya ini tidak diukir loh ya tapi memang tempah lipat jadi bahan pamor tadi itu ditopak bakar tempah lipat sampai memiliki hiasan beda dengan inlay inlay itu diserasah di pedang-pedang damaskus itu ada juga yang di inlay diukir diukir terus dicor pakai emas ditambahi dengan perak segala macam kalau kita enggak ini contoh perlambang pamor pamor itu bentuknya ada tiga tiga prinsip pamor satu bulat dua persegi atau siku ketiga garis-garis yang bulat itu adalah perlambang rezeki atau kemamuran makanya pamor udhan emas pamor melati rinon c pamor ngulit ngulit semongko segala macam itu pamor bulat pamor kerejikian yang siku junjung derajat ya untuk pertahanan dan derajat kalau yang garis-garis itu untuk menolak misalnya pamor singkir ada singkir geni singkir banyu jangan heran kalau ada kebakaran terus keris itu ditung kebakarannya berhenti itu aspek batin keris kira-kira kenapa logikanya kenapa ini masati singkir geni itu kenapa pinggir geni itu kenapa logikanya kok ada kebakaran ditunggu keris ini kok berhenti ini dikarui sini keris ini pernah diskusi tentang orgonite enggak orgonite pernah ya orgonite itu asal katanya dari orgon itu profesor dari Jerman yang menemukan sampai sekarang dipakai untuk kalung orgon itu adalah definisinya kekuatan hebat yang tidak bisa diidentifikasi bendanya namanya orgonite salah satu bentuk orgonite itu namanya cloudbuster bentuknya bentuknya seperti timba bukan yang piramid Pak bentuknya seperti timba isinya itu adalah besi logam-logam ada logam besi ada logam tembaga dan sebagainya kemudian ada material permata kemudian ada batang berdiri ini yang terbuat dari ini tembaga batang-batang tembaga sampai ke atas itu namanya cloudbuster untuk memecah awan IAI di situ Bondo itu punya orgonite jadi lewat IAI udan teres dipasang enggak udan orgonite logikanya bisa diterima oleh semua orang karena apa yang memperkenalkan barat tapi ketika keris diacungkan ke ke apa ke hujan atau ke api berhenti orang bilang itu mistis nanti kapan-kapan kita belajar orgonite bagaimana apa itu orgonite bagaimana cara membuatnya untuk apa keris itu orgonitnya Nusantara tak apa mas keris itu orgonitnya Nusantara karena orgon itu adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa diidentifikasi ayo browsing sekarang pakon mbak google definisi orgon kan mesti gitu nah kekuatan keris itu juga dari ini saya lanjut ya nah ini bentuk-bentuk jadi kalau nanti kalau nanti membuka keris itu terus ada bentuk-bentuk seperti ini jangan kaget ya ini adalah bentuk pamor keris ini patahan-patahannya aja ada laudanmas bonang rinenteng ron kenduru dan sebagainya pamor largangsir ada yang seperti ini beras wuta ron kenduru terus kemudian ini apa ini lawe sawkel tambal dan sebagainya bentuk-bentuk seperti ini tidak di tidak diukir ini muncul sendiri betul nah hebatnya kok gak promosi mas kok gak berjuang ini suku bangsa di belahan bumi yang lain gak punya teknologi ini hakul yakin gak punya penamaan-penamaan seperti ini bentuk-bentuk seperti ini kenapa logam tiga logam tadi dibakar tempat lipat disatukan kok bisa membentuk seperti ini tanya sama empunya nanti gimana kok bisa membuat seperti itu ya itu ada empunya malang oke ini sudah saya contohkan ya tadi ya ada ratusan bentuk dapur keris alasan kelima filosofi yang tadi saya jelaskan konsep saya terjadi nah enam alasan tadi itu yang mendasari kenapa kita harus mencintai keris kenapa kita harus berjuang untuk keris nah sekarang saya saya perkenalkan sedikit tentang warangka saat ini kita kehilangan jejak warangka singa sari kita juga kehilangan jejak warangka majapahit warangka majapahit yang tersisa sebagian terbawa ke Bali ketika pelarian majapahit ke Bali sebagian terbawa ke madura jadi kalau teman-teman melihat beberapa warangka madura ada warangka madura yang tidak original madura tapi bawaan dari majapahit ada warangka dari Bali yang tidak asli Bali tapi bawaan dari majapahit contohnya ada nanti contohnya ada nah sekarang saat ini dimana kita berdiri sekarang ini hidup saat ini kita mengenal beberapa warangka warangka yang kita kenal itu Jogja Solo Jawa Timuran Bali Lombok ya Sumatra Melayu Madura dan Sandang Walaikat Sandang Walaikat itu seperti ini ini adalah bentuk ini adalah bentuk bentuk warangka Sandang Walaikat jadi kalau kalau yang ladran yang bentuknya seperti daunan itu itu dipakai kalau upacara upacara khusus jadi upacara-upacara khusus di manten atau apa kalau yang bentuknya gayaman yang itu dipakai untuk padintenan untuk keseharian kalau ini dipakai untuk kemana untuk bepergian orang zaman dulu kalau bepergian ke hutan perang kemana-mana untuk tusuk itu bentuknya seperti ini bukan yang seperti itu kalau yang seperti ini ini warangka namanya ladrang dipakai untuk busana adat kalau ke keraton segala macam itu pakai ini grebek apa acara-acara yang acara-acara top lah acara-acara yang mewah dalang pakai ini kalau untuk sehari-hari ini ini gayaman namanya untuk perempuan yang tadi itu yang patrem bentuknya seperti ini patrem maupun patrem maupun keris bentuknya ada yang ladrang ada yang gayaman ini patintenan tidak ada yang ada gayaman untuk solo dan jogja solo jogja madura itu ada ada bentuk gayaman maupun maupun ladrangnya gayaman atau peluan ada yang bilang kalau di Cirebon disebut warangka walian Pak Mas Aldo bawa ya nah ini ini kalau di Solo Jogja disebutnya gayaman kalau di Cirebon disebut warangka walian kenapa para wali yang disana suka pakai bentuk seperti ini disebut walian peluan kalau di Polinggo karena seperti peluknya mangga nah sekarang kita baru bicara tadi itu tadi itu proloh ya berapa jam ya satu setengah jam terus besok saya besok saya balik ke Cikampe ilmu batin keris Nusantara kalau kita bicara ilmu batin tadi saya bilang bahwa kalau awalan tadi itu adalah syariatnya keris kalau sekarang kita bicara tentang hakikatnya keris esoterisnya esoteris itu terdiri dari tiga ini eh dari empat ini seni guoyo filosofi dan magis siap oke kita bahas satu-satu ya soalnya kamu tak taruh itu apa ya oke kita bicara seni keris keris itu dibuat dengan sangat indah dibuat dengan proses yang sangat detil dan disempurnakan menjadi bentuknya sangat indah saya katakan tadi melukis di atas lockdown gak usah gak usah gak usah oh dikaitan anan itu guion itu guion jangan di perabotnya mahal penuh ekspresi sini saya ada cerita sedikit ya tadi kalau ada yang ngomong jual-jual itu di kalangan para sutris notosan Haji Pak Haji Ibu Hari itu ada juga yang namanya perpindahan keris dari satu orang ke orang yang lain kan kita di komunitas itu biasa aku rundu coba saya Mahari sama seperti orang koleksi mobil gitu ya terus hijol-hijolan terus nah saya punya pengalaman buruk saya punya pengalaman buruk ini menyangkut seni ya menyangkut seni ya saya punya keris pingasari saya Mahari dari teman Surabaya teman Surabaya ini membuka maharnya 20 juta oh raunosintuku kemudian ditawarkan ke saya saya kok tertarik saya cuma punya uang 15 juta gelem lah mas oh ikhlas saya salaman 15 juta jadi milik saya keris itu bergapur carang soko tangguhnya beberapa teman memperkirakan itu dari era singasari hanya ada satu sesepuh di Solo yang mengatakan itu era sebelum singasari yaitu Kahuripan abad 10 oke singkat cerita keris itu jadi andalan di Pak Guipan Haji Saka setiap kali teman-teman datang Pak Hestu itu paling suka itu selalu kalau datang ke rumah saya Pak Raden kerisnya yang itu mana untuk dinikmati singkat cerita saya berkenalan dengan seorang kanjeng di Cidoarjo tertarik dengan keris itu begitu dibuka Mas Prasena saya mahari ya keris ini saya setengah hati waktu itu Pak Haji jadi ini godaan uang ya dia mintanya berapa waduh saya tidak berani matur dari start transfer 60 sekarang nomor rekeningnya mana di transfer 60 juta saya untung dong 4 kali lipat kok 30 juta saya kasihkan bunda yang seneng yang mendukung suaminya koleksi keris saya kasih 30 juta ini loh 30 juta yang serius ini saya yang masih pegang 30 saya yang 5 juta saya buat acara sama teman-teman sidikoro pusoko tumpengan segala macam saya masih pegang 25 25 saya belanjakan keris lagi dapat banyak yang 5 jutaan dapat 5 singkat cerita kanjeng yang beli saya ini membawa keris ini dikirim ke Bali keris ini dikirim ke Bali warangka aslinya itu warangka cendana ditaruh warangka cendana yang tidak dipakai dipakai warangka Bali dengan hiasat emas full dengan handle-nya handle Bali habis berapa Pak 350 juta untuk membiayai satu keris tidak berhenti sampai disitu 350 tambah 60 410 410 Innova yang sudah dikeluarkan kanjeng ini suatu saat Azizaka menyelenggarakan pameran pameran keris 2017 di Sasanakrida keris itu dipamerkan disandingnya ada keterangan keris dari Azizaka disandingnya lagi ada ini yang tidak dimiliki oleh orang lain ada sertifikat dari Inggris jadi rupanya keris itu dibuka dikirim melalui duta besar di Inggris untuk di scan inggris itu punya alat scan ada laboratorium metalurgi ada laboratorium metalurgi enak ini tapi tidak masuk disitu nanti masuk masuk jadi ada laboratorium metalurgi ada tiga keris salah satunya keris yang dari saya itu di scan apa yang terjadi keluar sertifikat dari laboratorium itu bahwa benda itu buatan abad 10 dilihat dari mana dilihat dari proses pembakarannya jadi patah semua yang teman-teman mengira itu Singosari abad 12 patah ternyata itu yang benar adalah sebelum Singosari Kahuripan dah selesai di Pamerno ada satu orang lagi kolektor dari Jakarta ngeliat di pameran itu bagus sekali ini gue ambillah satu M ini ini beliau terus yang pemilik kerisnya disini saya disini dengar kata satu M itu saya melongo 410 jadi satu M tompat Pak ya tau pemiliknya jawabnya apa enak aja dua juga enggak saya lepas jadi saya sekarang itu kalau diingat ini kalau Pak Pak Hizu makan kemarin Pak Hizu kan rumah Pak Radian keris yang dulu nangis karena cerita ini karena cerita ini itu gambarnya itu kerisnya ada di katalog bu ada di katalog nanti bu bisa dilihat nah itu loh saya saya waktu itu sebetulnya enggak pengen lepas Pak Haji tapi mana nomor rekeningmu 60 saya transfer sekarang saya 60 jadi 15 itu kan ini akutansinya masih akutansi apa Bu akutansi waktu itu belum kenal Pak Haji kalau saya kenal duluan saya enggak lepas Pak sekarang koleksi saya enggak ada yang keluar insya Allah enggak ada yang keluar saya sakit hati dengan dengan peristiwa itu jadi poinnya betapa seni di keris itu luar biasa sampai pun orang berani mengeluarkan 350 juta untuk sandangan seperti ini ini kita lihat cara Fik ini kan tendana ya harga berapa Pak cara Fik sekarang 10 juta lengkap set warangkas saja prei pendok limang ewu pendok itu bungkusnya ini kalau emas 20 25 25 itu baru pakaiannya Pak Haji yang ini ada ada belum ininya ini ada harganya sendiri selut selut emas dengan permata mirah dan ini 25 25 dan 25 seket seket iku ada pakaian di dalamnya ini ini saya yakin ini peningga kamarogen ini emas kalau keris kamarogen sekarang paling murah berapa ya yang kelas keraton 150 gak boleh bisa 200 bisa 300 juta artinya pakaiannya tadi udah 50 dalemannya itu bisa antara 200 sampai 300 juta satu keris top ini itu harga seninya itu segitu ini saya gak ngajari dagang enggak gara-gara ini ada teman kita yang terus pengen dagang itu saya ini sengajari ditinggal guru ini ditinggal oke kita lanjutin ya artinya keris itu adalah bukan benda biasa keris itu benda yang sangat berharga dengan ekspresi seni yang luar biasa guoyo guoyo ini seringkali orang keliru ada banyak sesepuh-sesepuh kita termasuk yang di Singosari wah pamore luar biasa yang dimaksud itu adalah kesan kesan yang terlihat atau first impressionnya dari melihat keris nah itu banyak orang orang-orang keliru menyebutnya sebagai pamore api padahal pamore itu hiasan yang dikerisnya itu disebut guoyo kesan pertama yang tertampakkan nah apa itu dibuat uh birowo birowo itu gagah uh kerisiki gagah gagah perkasa itu birowo perigel perigel itu lincah nah seperti ini contoh nih ya saya contohkan yang kecil-kecil aja karena tadi bu Ari mandi di sumber nagan ketemu pak trem ini contohnya pak trem ini perigel kerisnya itu lincah kecil manis lincah dapurnya apa ini dapurnya pulang geni luk tiga eh luk lima sorry sorry pulang geni luk lima pulang geni itu artinya ratus dupa wawangian orang yang pegang keris pulang geni dispiritkan untuk selalu wangi harum namanya di tengah masyarakat atau kalau kita balik orang yang megang pulang geni pusakannya Arjuno orang yang pegang pulang geni itu ter apa ya terangsang untuk selalu berbuat baik sehingga harum namanya terangsang eh apa ya ter 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 terpicu nah terpicu kata Pak Ari pamornya pamornya selalu itu salah satu contoh nanti kita buat forum untuk fisik ya oke kemudian demes demes itu apa demes itu cantik anggun demes demes ya demes ngereget ke itu ya ngereget ke kok gini ya ngereget ke itu demes cantik ayu demes jadi ada keris yang dibuka itu kesannya itu cantik demes kemudian ada juga yang woyanya itu wingit nah ini yang dihindari oleh Bu Ngopri kalau dibuka itu kesannya wingit apa ya membawa getaran yang sangat ya seperti kalau kita berada di tempat yang wingit itu wingit nah kemudian yang berikutnya aspek batin keris itu ada filosofis atau semiotika semiotika keris itu tidak cuman di kerisnya saja ada beberapa Pak simbolik besi simbolik dapur simbolik pamor dan kayu jadi satu kesatuan keris itu terdiri dari ada besinya ada nama dapur kerisnya ada nama pamornya ada kayu yang dipakai untuk warangkanya masing-masing ini punya filosofi besi kalau dalam metalurgi empu kuno itu ada besi yang namanya besi purosani ada besi kambujo ada besi ambal ada mangangkang lanang mangangkang wadon ada besi karangkijang dan lain-lain kalau gak salah ada 19 jenis alkindi ada besi laki besi perempuan itu mangangkang lanang mangangkang wadon besi purosani itu sebetulnya besi persiani dowo ini dari purosani besi kambujo itu besi besi dari kambuja memang ada besi luwuk dari luwuk sulawesi ada yang paling istimewa besi ambal besi ambal ini istimewanya terkenal di jaman majapahit orang yang punya keris yang bahannya besi ambal itu menarik pusaka yang lainnya punya satu keris yang ada besi ambalnya keris yang lain datang dengan cara yang sangat mudah besi ambal saya dulu mewarisi keris dari ayah anda beberapa saya bagi setelah beliau meninggal saya bagikan ke seluruh handai taulan dan teman-temannya beliau termasuk santri-santrinya tersisa empat dari empat itu kemudian menambah lagi empat delapan setelah saya punya keris delapan delapan-delapannya saya ringkas saya taruh di rumah seseorang teman seorang spiritualis ditaruh di situ karena saya kok tak keris-kerisan saya taruh belapan suatu saat teman yang spiritualis ini didatangi kakak sebegurannya ini keris apa ini punya emas yang di di noyo oh mas musing di using iku maksudnya saya ngomong ngone mas mu nanti kalau dia sudah dapat keris lurus keleng hitam itu berdirinya ajisaka saya diberitahu akhirnya saya telpon teman keris kita yang di mas tomo mas tomo yang di comboran saya telpon mas tom carikan saya keris yang hitam legam ya hitam legam gak ada pamornya dua minggu kemudian dapat dua minggu kemudian dapat saya ditelepon pak kerisnya sudah dapat saya ini dari desa ada orang yang jual berapa harganya 75 ribu tahun 96 75 ribu bilah saja saya telpon kamu punya warangka gak punya warangkanya tapi warangka saya jelek-jelek gak apa-apa kasih aja warangka lengkap warangka sama handle nya hitam semua ya di hitami semua di pelitur hitam berapa warangkanya 100 ribu oke 100 ribu dengan 75 175 hari minggu saya kesana kebeda kerisnya dia ada satu beda keris di comboran namanya Mas Tomo itu kenal saya sejak 1996 serius saya harus kesana itu yaudah nanti nanti saya akan ketemu dia itu cinggal bakalnya saya berpartner sama dia singkat cerita keris ini dapat saya pasang di dinding rumah saya kelengan sejak saat itu keris dari 2015 sampai sekarang gak bisa dihitung saya saya menduga keris itu keris dengan besi ambal gurunya besi mbahnya besi gurunya besi besi ambal jadi itu cinggal bakalnya Pak Prasena punya koleksi banyak itu saya baru buka oke jadi masing-masing itu usi tadi kalau di Al-Quran besi aja punya kekuatan apalagi besinya dilipat dilipat dibakar belum lagi dapur setiap dapur punya kekuatan simbolik punya makna dapur yang harus dipegang oleh seorang penguasa seperti apa seorang guru dalam dalam pandowo cinaris atau cari tahu ke Prabun oke saya banyak itu tadi yang saya banyak dapat jalan ngore saya banyak dapat pulang geni saya banyak dapat pendawa saya banyak dapat carang soka saya ngerti pokoknya datang gitu aja pamur juga punya ada pamur yang contoh pamur menyudut itu dulu Sunan Derajat punya pernah dipamerkan Pak Haji di Surabaya keris Junjung Derajat milik Sunan Derajat itu dipakai untuk menyumpah pejabat yang mau dilantik atau seseorang yang mau disumpah di dintik itu Junjung Derajat Junjung Derajat di dalam perkerisan itu ada lima satu namanya Songgo Brojo Junjung Derajat Rojo Abolo Rojo Ujung Gunung dan Pandito Bolo Pandito lima-limanya bentuknya menyudut hanya beda pola saja setiap pola punya nama sehingga Junjung Derajat itu sendiri ada lima belum lagi Udan Mas Udan Mas itu ada yang pola lima-lima ada yang pola sebar ada yang pola merutu semuanya disebut Udan Mas kalau Mas Krisna bilang Udan Mas klasik maksudnya untuk membedakan dengan Udan Mas yang Mataram yang lima-lima seperti Domino itu baru Pak Mor Nayu kayu yang dipakai untuk warangka keris itu pilihan tidak semua kayu dipakai ada yang cendana ada yang termbalo ada yang yang paling terkenal kayu itu adalah kayu timoho karena setiap timoho itu punya pelet dan setiap pelet itu punya makna hanya ada belasan makna tapi ada cendano tapi yang paling dipersyaratkan di kayu untuk pusaka untuk keris itu adalah satu ringan tapi tidak mudah patah kedua hangat kenapa harus hangat supaya bisa melindungi bilah keris kalau tidak hangat gelodakan jadi ada yang punya cerita kalau di kerisi Mbak Mbakye ditaruh di hari terus gelodakan kira-kira kenapa itu Kak Demen nanti kita bahas ya Kak Demen kerisi fenomena itu hanya ada dua fenomena itu hanya ada dua satu itu ada interaksi antara keris jika keris tidak pernah kita pegang tidak pernah dirawat cuma ditaruh saja maka magnetisme keris satu dengan keris dua itu saling bersinggungan dan itu akan menimbulkan benturan atau yang masuk akal yang tidak masuk akal karena tidak dirawat jadi gelodakan maknanya apa jadi jangan sampai oh kerisnya gelodakan terus tidak mau merumat keris salah justru gelodakan itu mengingatkan pada kita kamu punya pusaka rawatan kalau dirawat tidak kira gelodakan tidak akan ada benturan tidak akan dipakai mainan oleh bangsa sana banyak loh keris yang juga dimiliki oleh bangsa lain tahu-tahu hilang Pak Haji di koleksi di rumah kita tahu-tahu hilang karena dikehendaki kalau ada orang yang punya koleksi kerisnya hilang berarti dia belum punya keris punjernya harus punya keris tindih jadi dari diantar seluruh koleksi yang ada di rumah ada satu keris yang paling tua yang tindih yang memimpin pasutan ini semua itu Mas Erick oke Magis Keris yang terakhir gambarnya ini ini pinjem gambar saja untuk menjelaskan Magis Keris ini pinjem gambar saja masih saya yakin pasti Bu Arief protes Magis Keris dikaitkan dengan feminismo beliau beliau Kanjeng Gusti Pangeran Hario ini kakaknya siapa itu Pak yang ini foto diambil tahun 2010 ketika Chris Fordwood dan Gusti Purwok saya ketemu beliau terakhir 2015 masa itu ya waktu pisau Anang Agung beliau ada masih suguh masih suguh sekarang masih suguh sudah saya tidak tahu pas COVID kemarin baru saja katanya yang kanan yang kanan katanya waduh ini kerisnya kalau warangkanya sandang walikat warangkanya sandang walikat kita bicara magis kalau menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia magis itu adalah bersifat magi berkaitan dengan hal atau perbuatan magi magi sendiri sesuatu atau cara tertentu yang diyakini dapat menimbulkan kekuatan gaib dan dapat menguasai alam pikiran dan tingkah laku manusia ini kalau yang ngomong orang Nusantara selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya klenik justifikasinya pasti klenik tapi kalau yang ngomong profesor di Jerman organite masuk akal diterima dibeli diagung-agungkan padahal podo klenik katanya konon yang mempopularkan juga Belanda belasar dari kata klen X X itu adalah lambang dari sesuatu yang tidak terpecahkan makanya kalau ada perkara yang tidak terpecahkan disebut X-file X-telul itu tidak terpecahkan X-nya apalagi 3 itu tidak terpecahkan jadi klenik itu klenik siapa klenik itu masyarakat Jawa Belanda tidak pernah paham dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Jawa sehingga disebut klenik populer dengan sebutan klenik 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 kita klenik jadi kajian lagi nanti Pak Aji itu dari tadi semua bisa jadi inspirasi betulkah kita ini klenik kalau kita bicara magi sesuatu yang menimbulkan kekuatan gaib dan menguasai alam pikiran dan tingkah laku kita bicara kris sekarang magis kris di dalam kris itu ada yang namanya ilmu tayuh dan ilmu tanjek yang ini orang sering keliru saya krisnya tak tayuh 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 itu apa Pak tayuh itu adalah sebuah cara untuk mengetahui kecocokan sebuah kris terhadap pemiliknya itu tayuh oh kris ini cocok untuk militer oh kris ini cocok untuk dalang oh kris ini cocok untuk dosen oh cocok untuk pedagang oh kris ini cocok untuk apa jawabat petani misalkan itu tayuh kalau tanjek adalah cara yang di atau metode yang dipakai untuk mengetahui sejauh mana kekuatan kris powernya itu tanjek tanjek dibagi tanjek dibagi dua ada tanjek fisik ada tanjek non fisik tanjek fisik dilihat dari dapurnya dapur pasopati dipegang petani dapur singobarong dipegang petani oleh orang boleh tapi gak pantas gak pas sama seperti gini main behind the gun kalau kita ngomong ya pistol di tangan polisi di tangan tentara fungsional dipakai di tangan petani di Gayaopo di Gayaopo di Gayaopo di tangan seorang dosen pistol di Gayaopo tapi apa boleh petani punya atau begini petani boleh punya mersi gak boleh tapi gak boleh dipakai untuk ke sawah dipakai untuk dia ke acara-acara tertentu ngarit nganggu mersi kan diorapas itu tanjek apakah GRD boleh memiliki kris singobarong kris noktoso boleh boleh untuk pegangan walaupun tidak boleh pegang pasupati boleh semua jawabannya udah boleh ini untuk memupus oh kris tidak cocok kan gak cocok kan gak cocok itu bukan berarti kita tidak boleh memilikinya tapi adalah kecocokan dari tayuhnya kecocokan bidang pekerjaan yang kita takuni apakah boleh Mas Erick punya pasupati boleh pasupati 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 itu apa pasu itu hewan pati itu membunuh membunuh nafsu hewani orang yang pegang pasupati tapi masih tindakannya sembarang kalir masih adikang adikum ya gak cocok malik ke dia jadi gak gak sembarangan terus bangga kelakuanmu harus pasupati kamu harus bisa membunuh nafsu hewanimu baru punya ini betul atau kalau begawan-begawan yang tingkat tinggi itu pasupati yang sudah tidak bukan gak doyan materi yang sudah bisa mensikapi hidup jadi dia tahu oh duwe itu fungsinya untuk apa bukan tergila-gila dengan uang bukan jabatan itu fungsinya untuk apa bukan tergila-gila dengan jabatan itu pasupati oke itu ya magis keris itu juga ternyata ilmu tayo dan ilmu tanjek ini sudah jarang dimiliki oleh orang-orang di masa kini beberapa yang mau mendalami ini bisa tapi perlu laku spiritual yang cukup lumayan perlu pengetuan jadi syariatnya selesai dulu hakikatnya selesai baru ma'rifat ini tayo dan tanjek ini kalau ada orang yang sudah mumpuni gak bisa jadi pak saya punya keris ini warisan dari orang tua saya saya lihat oh keris ini begini itu tanjek secara fisik kalau mau ditayukan cocok gak untuk dia kemudian magis keris itu juga berasal dari bahan dan petung dan prosesnya ini ini untuk melawan pemahaman umum yang mengatakan bahwa keris yang bagus itu keris yang sepuh saja keris yang baru tidak bagus salah besar keris sepuh keris sepuh senyasari ketika dibuat pertama kali itu fresh from the oven anyar kok sekarang orang tergila-gila dengan keris sepuh pak buhawijaya ketika membabar pusaka pertama kali pasti baru dong saat itu sekarang dimakan makanya saya menciptakan banyak keris karena 200 tahun lagi anak cucu saya bilang 200 tahun lagi lebih sepuh lagi jadi keris itu tidak selalu yang sepuh itu bagus jadi begini zaman Majapahit Singosari dan zaman-zaman dulu yang zaman abad-abad yang lama itu juga ada keris yang kelas tinggi ada kelas tengahan ada kelas bawah walaupun sepuh kalau dia kelas bawah tetap kelas bawah meja kursi kalau Anda punya meja kursi di rumah masing-masing tapi kalau mau masuk ke istana presiden meja kursinya beda masuk ke istana Jogja ke Solo ke Kraton aduh ngeblak saya rasanya ngeliat ngeliat perabotan-perabotan yang berdecak abu lantainya enggak seperti lantai di rumah kita sama keris juga begitu keris yang istana sentris yang dibuat oleh pumbu istana juga akan bagus berbeda nah PR-nya ini yang menjadi saya selalu melakukan apa namanya percobaan-percobaan bagaimana caranya kita itu mutrani atau melestarikan keris-keris Majapahit seperti keris-keris sekarang seperti layaknya keris Majapahit makanya saya belajar SOP-nya itu petung padungan dan proses bahan pemilihan bahannya bagus petung kerisnya bagus petung padungan bagus prosesnya bagus pasti akan jadi keris yang bagus ini contoh lagi di dalam RV ada teman dari Demak pesen keris ke Kimangir tidak melalui saya karena sungkan ini cerita ya teman-teman itu tahun 2011an mungkin dia cuma punya uang sedikit pesen setelah selesai kemudian luk 5 kemudian keris ini mau dipaketkan ke Demak sebelum keris dipaketkan Kimangir bingung telepon saya gimana ini Pak katanya orangnya minta minta didoain sama Bapak ya sudah jarak jauh saja telepon-teleponan Kimangir bisa baca apa saya bisa Al-Fateha ya sudah baca Al-Fateha saya dorong dari sini energinya ringkas cerita keris itu dikirim ke Demak oleh teman yang di Demak tadi keris itu ditayu 3 hari di hamalam yang keluar apa Mas naga naga bumi buatannya siapa Kimangir yang kayak gitu-gitu kan gak bisa kita apakah kita harus mengandalkan yang lama saja makanya muncul kisi ngomonggolo putro kira afrik ini empu-empu baru kemudian ada kekuatan keris itu dari dapur ada dari pamot dari keris ini tadi sudah saya jelaskan yang terakhir saya mau cerita tentang magis keris di buku keris jawa mistik dan alar ini ini buku besarnya keris disini diceritakan beberapa kejadian tentang magis keris suatu saat ada sebuah keluarga Tionghoa keluarga Tionghoa ini pengusaha dirampok suatu malam suami istri diikat hartanya diambil semua giliran dia membuka lemari begitu dibuka lemari itu si maling ini rampok ini lari ketakutan disini dijelaskan besoknya gak jadi gak jadi ngerampok keluar besoknya dari cerita-cerita tetangga dan orang-orang sekitarnya singkat cerita maling ini ketangkep di rumah orang lain gitu di polisi dan dia bercerita tentang itu ternyata ketika dia membuka lemari itu keluar dari dari lemari itu naga yang buasa dan mereka takut ketakutan ternyata disitu ada keris dapurnya tilam upih pamornya pamornya wasputah pemberian dari seorang lurah ke keluarga Tionghoa itu keluarga pedagang itu disini ada satu cerita lagi ketika zaman perang merdekaan ada satu keluarga yang didatengin oleh Belanda keluarga ini gak punya apa-apa hanya ada satu tombak tombaknya di ajukan di belakang itu satu keluarga yang lain ada salah satu anggota keluarga bawa tombak gini itu yang di depan itu gak jadi masuk karena dia melihat seperti api yang besar kita cerita seperti itu banyak kita 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 dengar tentang kekuatan tapi itu sebetulnya apa nah ini saya mau cerita di Surabaya tahun 2009 itu ada seminar tentang isi keris kesimpulannya ada beberapa isi keris itu katanya ada isinya yang makhluk makhluk halus ada yang katanya isinya itu magnetism ada yang katanya isinya itu adalah doa dan macam-macam semua berdebat dari berbagai sudut pandang kesimpulannya cuma satu isi keris itu adalah doa dan pengharapan sang pembuatnya sang empunya dan pemilik pertamanya yang tertuang dalam bilah itu digenapi dengan petong padungan dan bahan yang bagus sehingga menjadi satu sebuah permohonan jadi gampangannya keris itu adalah doa yang dipadatkan dan doa itu diijabai oleh Tuhan terkabul seminar keris di Surabaya menyimpulkan keris adalah doa yang dibendakan dipadatkan dalam bukunya Kikusni tentang keris keris itu kalau dibuka keris itu kan ada sap-sapnya ya kelipatan keris itu kalau dibuka keris itu diibaratkan oleh Kikusni seperti CD keping CD jadi kalau kita dalam posisi bersih tidur di samping kita ada keris yang sedang ditelanjangkan dibuka kita akan mendengar kalau tentingan ketika dia ditempa dan doa-doa dan mantra-mantra keris itu kita akan dengar karena ini adalah CD itu kalau menurut Kikusni dalam bukunya keris Kikusni ada di di buku saya ada file-nya PDF ini kalau mau ini cara menyimpan keris ini ada beberapa ada yang di kendaga seperti ini ada yang di jagrak seperti itu ada yang di dinding untuk tombak-tombak ini di rumah saya ini beberapa sudut di rumah saya ini waktu saya membawa Andi dulu Sidikara Pusaka di Candi Badut masih ingat ini Sidikara di Sumerawan ini Sidikara Pusaka di Sumerawan Sidikoro itu upacara tradisi dari zaman Majapahit untuk menselaraskan keris dengan energi alam ini pertemuan-pertemuan Najibaka beberapa kali ini ketika saya menyerahkan keris ke Pangeran Puger di Solo ini beberapa beberapa orang dulu Malang itu kita ingin jadikan pusat perkerisan Indonesia Singomulang Joyo nah terakhir fungsi keris dalam masyarakat itu ada 10 spiritual religius karena merupakan sarana sesaji psikologis karena memiliki motivasi yang mempengaruhi perilaku jadi dapurnya mempengaruhi perilaku politis karena dalam politik kerajaan Nusantara itu keris itu juga mengandung unsur politis soposinya keris jokowi turun itu yang akan memegang tampuk kesultanan Jogja jokowi turun status sosial tadi saya sudah cerita sama Pak Haji bahwa status sosial itu juga mewakili diwakili oleh keris di masyarakat media komunikasi keris itu mampu membawa muatan pesan yang isinya bisa ditularkan ke masyarakat ada pesan simboliknya magis yang tadi kita bahas estetik seninya yang tadi komoditas ekonomi tadi yang ngomong regoni piro regoni piro itu ya ini jadatnya memang fungsi keris juga ada komoditas ekonomi sembilan senjata pusaka karena memang dianggap memiliki kekuatan yang mampu membentengi kita dan yang terakhir sebagai pelengkap busana karena memang dipakai untuk aksesoris busana terakhir pesannya jangan sampai anak cucu kita kelap belajar keris dari negara lain jangan seperti kasus gamelan belajar Nengkarada belajar keris harus di Padi Nusantara terima kasih terima kasih